challenge sulit di GTA 5 apakah itu menurut kalian apa loh nah sekarang aku bakalan ngelakuin challenge GTA 5 yang bisa dibilang lumayan sulit ya sesuai judul yang bisa kalian lihat sih baca aneh judulnya jadi disini gua dan kenapa kalan mas kaya sudara biaya ngelesaikan Heisekayo di Peiko hanya dengan kendahan Temuha jadi kita cari dulu kendahan Temuha ya yaitu adalah sebuah sepeda ontel BMX lu bayangin masuk ke orang gitu tembak-tembahan cuma pakai sepeda-montel dan ya sudah itu aja kita lihat aja gimana aku ngelakuinnya nah disini yang pertama kali kita akan apa namanya beda intel terlebih dahulu buat ngambil pesawat disini bisa kalian lihat langsung di layar lah jadi kita ambil pesawat dan langsung aja tembakin di sini sini sampai nanti kita ganti dulu tembak-tembak dulu nanti ada musuh di sana Oh itu tembak dan langsung aja kita naikin pesawatnya nah udah udah dapet pesawatnya ini kita tinggal tebang aja ke tujuan ketika kita udah ada di dekatnya Kayopehiko berarti sekitahan utaha eh selatannya map nah sini udah sampai ke Kayopehiko kondisinya tapi malam disini aku agak sulit jadinya agak udah lama juga enggak Kayopehiko ambil dulu sepeda-montanya disini biar lebih gampang nanti pakai teknik langsung aja disini loncat ketahuan ya elah pas gonjlakan gini enggak enak dan ngambil sepeda-monta yang lain ini lakuin lagi jangan sampai ketahuan pelan-pelan disini itu lihat di kanan ada di kanan ada Hai saja dan ketahuan ya di percobaan kedua ini ketahuan juga percobaan ketiga cuma pakai jalan kaki udah gila disini buat percobaan keempat aku sampai ngulang empat kali cuma buat it apa gede Intel doang jadi ya cukup sulit nih ambil dulu mobilnya biar cepet nah kok nabak kita lihat Oke udah sampai disini kita nge-hack dulu buat ngelihat apa yang akan kita coi disini Hai yang penting menurutku bukan yang dokumen apa yang kita coi soalnya kalau dokumen terlalu sulit dokumen Oke nah disini kita dapat necklace buat yang kita coi dan apakah ada painting disini no paint Oke enggak ada yang disitu cek satunya Oke itu painting ada cuma satu doang jadi cuma keisi setengah dan kita akan kembali ke kapal pesatkannya tadi dan kita pakaiin nanti biar lebih gampang buat nanti biar lebih gampang buat dapetinnya dan editin dong luk gitu langsung pindah nah udah sampai disini set panggil dulu posatkannya dan aku bakalan kesana nah itu kapal itu gratisan doang jadi minta ya tolong jangan dihitung itu udah bawaan kapal masuk lewat pintu yang ini jangan pintu yang kebawasan masuk dulu dan kita pakein dulu oh oh stop 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 oke disini oke penis ini buat ambil senjata ini misi pertama ambil senjata ke penis jadi nanti kalau misalnya kita ambil senjata ini kita bakalan tembak-tembakan nah itu kukat aja biar kelihatan kan udah kayak wampuk betulan pakai nah kita masuk di sini buka pintunya dan tembak aja itu ledakin semuanya temati semua ambil aja senjatanya sudah terus siap-siap buat keluar soalnya nanti kita akan di kerja sama helikopter ini bisa ditambahin oke senjata pembunuh tirit kakak gua baca skipnya oke helikopternya udah hancur dan kita kembali setelah ini masih di kerja helikopter abis ini service-service wadala mental wih goblok jangan anjing mental anjing oke gagah-gagah nggak bisa lewat karena salah makin aku terpaksa pakai helikopter ini nah kita pakein lagi biar nggak kayak tadi sekarang di laut aja nggak usah keluar-kelua walaupun tambah susah nanti oke stop oke nice sudah eh mundur lagi pelan-pelan yang mending Hai yang helikopter tadi tidak dihitungnya karena kapaluan salah pakaian kapal nah untuk lanjutnya ini ambil spuji buat yang di apos vehicle yaitu kapal longfin kita akan ke kandang polisi tapi sebelum itu ngambil truk dulu set noncet set seang jalan kain bot ya mbak kita tambahin itu dulu oke udah udah mati semua ambil ini ini namanya phantom phantom apa ya phantom pen pokoknya ceklah ini sesuaiin dulu ya kita tinggal ngambil aja nggak usah tempat-tempat luhusin dulu nah ini pelan-pelan masuk 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 kita langsung dapat bintang tapi ketutupan nyantol sama betulnya apa nggak mau nyantol nyantol nih tubuh banget skat makan dulu makan dulu oke keluar Hai dan kita akan mengantai ini ke pelabuhan nah disini udah dekat ke pelabuhannya tinggal pakein aja rusakin nggak masalah ya cepet nah oke sudah selesai buat yang longfin yang longfin udah selesai oke sekarang sekarang aku mau isi kealatan dulu yaitu flash ini apalain dan baru kita kembali ke kesatkannya nah it's better hope dan sampai cepet sekali wow kekuatan dari editing plasma cutter nah ini selanjutnya plasma cutter ini yang bakalan sulit lumayan sulit pertama kita ke safehouse dulu buat ngetahuin lokasinya tuh ke safehouse nya masuk aja dan tinggal foto walaupun ketutupan tidak masalah yang penting pavel mau dan tahu kan aja lu nggak masalah lihat papan putih hup 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 dan edit edit no nice ting 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 what that seorang pembunuh bayangan sedang menjalankan misi hanya dengan sepeda BMX anggap aja ke hendak itu oke sampai turun dulu nanti disana ada musuh kita siapkan dan tembak ambil ini rencana mau kembali tapi karena DK terlalu banyak musuh persiapan aja tembakan dulu biar nanti gak tambah susah soalnya nanti ini juga dekat jel soalnya set oke waktunya kembali terima kasih mas editor mampu cepat wih nanti double jump langsung hancur guys itu namanya bus oke kita mau sampe udah wajah wajah mentah loh udah kita tunjukkan kepada mereka pembunuh nomor satu ini dan selesai kita bunuh mereka semua dan kembali aja wah tidak tambah ah kok tidak tambah apa lah ngomong kita kurang dua lagi oke pokoknya udah sampe disini fingerpoint kelana ini ini gampang untuk fingerpoint kelana sebetulnya gampang untuk fingerpoint kelana ini kalau aku mah biasanya daripada john wick pake ini biarin aku lah pengen ganti kostum gitu bosan sklep nexus oh masih belum gua ganti apa coba sklep nexus bos aku biasanya pake bos nah ganti bos ini keren banget cok bos cok yaudahlah sekarang kita lanjut ke tempatnya penjabat kelona satu dua satu dua satu dua oh comet ini udah lama aku gak dengan comet oke di kanan set nah itu pertama matikan dulu CCTV nya biar kita nanti gak dikerja mumpung ada mode restart kenapa tidak letak gain dan kita ngehack sebetulnya ini tapi aku skip lah hacknya aku skip hacknya ini biar lebih cepat nah langsung aja ke lokasi berikutnya tempat kita ngambil sujabin kelona loncat 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 oh 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 anjay mulus ambil dulu ambil dulu pasti penjabat kelona itu ada di bagian mejanya sini nah itu sebelah g paling belakang biasanya dan kembali aja ke kosat ke habis ini oke oke udah selesai lanjut ke cutting touch ini sebetulnya cutting touch itu bisa main start disini tapi ini aku anuin langsung babak aja dia lebih enak gak terlalu lama-lama walaupun bisa start jadi jadi ini langsung aja langsung aja kita perangin semuanya kita ledakin dulu set oke kayak yang begitu itu namanya cutting touch kalian ambil aja dan penghilang titik se 1000 disini aku counter musuh jadi keluarin penembak rasa gila ini oke ya itu mobil aku tembakan aja kenapa aku masukin ke videonya ya ya sudah lah editor aja oh kayak dibunuh bocil oke udah mau sampai konset kainnya udah aku skip aja lah karena apa males juga wah dipercepat apa coba jaduh gitu udah selesai semuanya aku ngabisin 2 jam cuma buat pepahasi doang ini ini finalnya kita 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 bakalan ngehampok di rumahnya kayak apa namanya obbio disini kita turun disini soalnya kita nanti lewat binet tunnel atau lubang pembuangan nah ya sudah lah jadi kita ngelakuin challenge tanpa kill kenapa orangnya baik coy di kanan situ ada penjaga kita lewatin belakangnya wuh pelan-pelan setang selamat datang di kayo periko penjaganya agak gila sedikit tadi disini nungguin aja di depan baru kita lanjut tujuan kita itu di tengah-tengah map tempatnya si hata yang perlu kita coy nah disini ada tangga naikin aja kita perlu ke lantai 3 soalnya kita perlu ngehack karena apa karena kita nggak nggel itu penjaga agak mudah sedikit ya sudah lewatin aja ambil paintingnya dan kita ngehack disini selesai biar apa biar bisa turun kebawah oke ini ngancurin dan kita ambil necklace-nya yang ada disitu keluarin plasma kacet dan set sudah ambil dan kita lagi ini tinggal turun aja kayak tadi tangga tangga kematian disini mas oke aman jadi buat keluarnya ini gua itu harus ketahuan emang begitu kalau misalnya kamu nggak mau bunuh kamu harus ketahuan jadi nanti ketahuannya itu di sepeda monto ini nah kita akan ditambahin biar apa lebih cepat jadi disini aku bakalan pakai exit point glitch apa bug aku nggak tahu aku emang dari dulu nggak pernah terbetul jadi kita lewat sini Mr. Hobbio Mr. Hobbio ya apa kita lebih cepat keluarnya nggak perluka tempat yang lain-lain kenapa kita ya tanpa kill gimana hanya mau ke tempat lain disini kita berandang bentar aja nunggu di teleport oke oke udah selesai dan itulah adalah cahak gue nyelesaikan haste dengan kendaraan tamuha atau bmx dan di finalnya aku tanpa kill bayangin itu gua ngabisin waktu sekitar 2 jam setengah buat nyelesaikan ini misi yang biasanya aku selesaiin yaa sekitar setengah jam udah selesai seharusnya tapi yaa karena pakai bmx jadi yaa lama apalagi tadi ngulangin 4 kali pas di awal kita cuma dapat 700 ribu doang tanpa kill 2 jam bugi lah dan itu aja dari gue terima kasih yang udah nonton dan terus gue ngomong apa yaa kan nanti biar editor yaa telah yang ngomong lah apa diemin ajaa gak tau juga pokoknya udah selesai ini selesai sama finalnya sama semuanya dan sekian saja dari saya saya jagamnya Shinji dan sampai jumpa